Intro Halo Sobat Millenial Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Ngobrol Seru bersama saya Lara Satiputri Gimana kalian semua kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya Dan kali ini saya sedang berada di Masjid Istiqlal yang terletak di Jakarta Pusat Mungkin Sobat Millenial gak asing sama tempat ini Dan tujuan laras kesini mau ngobrol bareng nih Sama seorang sosok yang gak asing juga mungkin kalian Sama sosok beliau yang satu ini Di samping saya sudah hadir bersama yakni Profesor Dr. Kyai Haji Nasaruddin Umar Assalamualaikum Prof Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Iya baik Prof gimana kabarnya? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat Prof? Oke Alhamdulillah Prof ini Sobat Millenial walaupun mungkin sudah banyak yang mengenal Prof Tapi boleh dong dikenalin dulu ke Sobat Millenial semua yang ada di Indonesia Ya I'm nothing saya tidak ada apa-apanya bukan siapa-siapa ya Kecuali gak tahu kenapa Presiden mempercayakan saya untuk memimpin istiqlal ini Dengan dua jabatan sekaligus Ya pertama sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta Ditetapkan melalui Kepres dan Perpres Kemudian yang kedua itu juga sekaligus sebagai ketua harian Badan Pengelola Masjid Istiqlal Jakarta Ya sebelumnya saya pernah menjadi diri Jambi Mas Islam Enam tahun kemudian Wakil Menteri Agama Tahun 2012 sampai 2014 Kemudian Rektor di PT IKI Lalu sekarang ini diamanahi untuk memimpin istiqlal Nah saya sendiri juga Pondok pesantrennya di Pondok pesantren Asadiyah Sengkang Kabupaten Wajo Setelah itu kami melanjutkan pendidikan di Jakarta UIN Jakarta Kemudian pernah studi juga di McGill University Montreal Kemudian juga di SOAS University of London Dan Leyland University Keliling termasuk pernah juga kami Satu semester di Shorbon University Perancis pada waktu itu Dan kemudian Kembali lagi ke Amerika sebagai Visiting Profesor di Johnson University Disitulah saya awalnya ketemu dengan Pak SBY Disuruh pulang ke air Jadi saya pulang bersama keluarga Kemudian Diminta untuk menjadi dirjan Kemudian diminta menjadi wamen Wakil Menteri Agama Eranya Pak Jokowi Saya diminta untuk menjadi imam besar Sampai hari ini Oke baik Kayaknya perjalanan Prof ini sangat panjang begitu ya Prof ya Prof Sebelumnya terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya Sudah mau menyempatkan berbincang bersama IDM Times Prof Nah ini Kita mau ngobrol-ngobrol soal harapan kehidupan beragama 2023 menurut pemimpin lintas agama Dan kali ini edisi spesial agama Islam gitu Prof Nah Prof kita kan di tahun 2022 ini akan segera berakhir begitu ya Sejauh catatan Prof bagaimana kehidupan antar umat beragama di Indonesia hingga hari ini Prof Iya Kita harus bersyukur ya sebagai salah satu negara Yang Kalau boleh saya katakan syarat dengan prestasi Yang susah dicapai tidak bisa dicapai oleh beberapa negara-negara lain Terutama negara mayoritas muslim ya kan Dan itu tidak bisa dipisahkan misalnya Ke prestasi itu kita menjadi presiden G20 kan tidak gampang itu ya Hanya tiga negara mayoritas muslim ada di dalamnya Indonesia, Turki, dan Saudi Arabia Yang kedua juga prestasi Kita termasuk urutan kelima yang mampu menyelesaikan persoalan COVID-19 Yang sedemikian dahsyat ini Keluar dengan baik Dan yang ketiga kalau kita mau bermain di tingkat inflasi Ya kita termasuk negara yang beruntung karena tingkat inflasinya sangat rendah Dibandingkan dengan negara tetangga kita di Asia Tenggara Apalagi di negara-negara mayoritas muslim yang lain ya kan Ya Turki saja itu inflasinya sampai di atas 90% ya kan Nah kita juga bersyukur Indonesia ini Negara yang paling aman ya Terutama menyangkut masalah Hubungan antar umat beragama ini Kita sih juga ada catatan-catatan kecil Tetapi insya Allah in general itu kita Di atas rata-rata negara-negara yang lain ya Negara kita ini sedemikian padatnya Etniknya, agamanya Pulau-pulaunya, bahasanya Tapi kok bisa kita Alhamdulillah Mempertahankan keutuhan dan persatuan-kesatuan kita Sebagai suatu warga bangsa Di bawah panji-panji NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia ya Jadi ini tidak gampang Untuk menjadi seperti negara Indonesia ya Negara yang sangat luas membentang Dari timur sampai ke barat Sampai Merauke ya Tetapi kok bisa menciptakan Suatu kondisi keamanan yang stabil Ya Nah ini jujur ya Kalau kita sering keluar negeri Ya Kita sering mendapatkan apresiasi Ucapan selamat dari negara-negara yang lain Misalnya kalau ada forum-forum internasional ya kan Kami seringkali merasa sangat bangga Menjadi orang Indonesia ya Karena dipuji oleh negara-negara yang lain Anda Ada sangat tough ya Sangat Kokoh mempertahankan Menjadi dirinya Sehingga Sepertinya Tidak tersentuh oleh Krisis global ekonomi sekarang ini kan Nah Kaitan khusus dengan Keamanan Terutama dalam lingkut Interfight ini ya kan Kitalah yang Menjadi contoh Saya ingin memberikan satu contoh Di Istiqlal ini menjadi Ikon internasional Kita ada terowongan Interfight Tanau ya Yang oleh Pak Presiden disebut dengan Terowongan Silaturahim Jadi ini sebuah terowongan yang sangat Ideal Menjembatani dua Rumah ibadah Katedral di sebelah Dan disini adalah Istiqlal Itu bukan hanya Lobang yang menghubungkan dua Rumah ibadah Tetapi itu di dalamnya ada Semacam Misi tertentu ya Ornamen-ornamen yang kita tampilkan Disitu juga mencerminkan Adanya Kebersamaan Jadi kita menciptakan Satu Kautuhan historis Antara Rumah-rumah ibadah Itu mencerminkan Bahwa rumah ibadah Yang berbeda-beda itu Tetap sama Untuk mendukung NKRI Nah Disamping itu Istiqlal juga Menjelenggarakan Secara rutin Interfight Dialog Dialog yang kita lakukan Seluruh Misalnya Katolik Protestan Hindu Buddha Kemudian Konghucu Islam Rutin ini kita lakukan Di tempat ini Jadi Istiqlal ini bukan hanya Untuk umat Islam Tapi kita mencontoh Masjid Rasulullah Di Madinah itu Siapapun juga Jadi masjid itu rumah besar Untuk kemanusiaan Siapapun boleh Mengakses masjid itu Tentu dengan Tata kerama yang Ada di dalam lingkungan Masjid kita itu sendiri Dengan menggunakan Pakaian yang Saupan Santun Dan ada Etikanya lah Tapi ini satu Kebanggaan tersendiri Yang kami miliki Karena Setiap tahun Setiap hari Dalam tahun ini Pasca COVID-19 Ini luar biasa Benar-benar Istiqlal ini menjadi Semacam Pusat wisata religi Orang datang ke sini Untuk mengagumi Toleransi Jadi untuk negara kita Dilihat dari perspektif Makro Kita Indonesia ini Meskipun banyak agama Banyak etnik Banyak suku Tapi kita betul-betul menjadi Satu keutuhan Yang tidak akan ada perbedaan Tidak akan ada masalah Dengan perbedaan etnik Dan agama itu Kenapa? Karena Kita pertama Apa ya Ada hal-hal yang memerekatkan Melting point kita itu adalah Sama-sama pernah dijajah oleh Penjajah asing Jadi persamaan historis Seperti ini luar biasa Dan yang paling Perekat pertama itu adalah Bahasa Indonesia Dari ujung ke ujung Semuanya orang bisa hidup Dengan bahasa Indonesia itu Itu jadi suatu Melting point yang sangat Utuh itu ya Sangat kuat Di samping itu juga Persamaan historis Yang tadi saya katakan Ya Dari etnik yang berbeda Warna kulit berbeda Bahasa apalagi Tapi kok kita bisa merasa Satu kesatuan yang tak terpisahkan Satu sama lain Satu nusa Satu bangsa Satu bahasa Nah ini tantangan kita ke depan Bagaimana mempertahankan Keutuhan Indonesia seperti ini Dan itu bisa menjadi Nilai jual kita Selimpun kita ke depan Boleh kita berbineka Tetap-tetap tunggal eka Oke Baik Barusan Prof menjabarkan Dalam Antar agama Begitu ya Sekarang Kalau dalam Umat Islam sendiri Apakah ada Catatan Poin-poin Selama tahun 2022 Ini Prof Iya Kita Bicara tentang Trilogi kerukunan Antar umat beragama Apa yang dimaksud Trilogi kerukunan Pertama adalah Kerukunan Antar umat beragama Ya Agama Islam Protestan Katolik Hindu Buddha Komhucu Ada juga yang disebutin Kerukunan internal Umat beragama Ya Kita sama-sama umat Islam Tapi disini Ada NU nya Ada Muhammadiyah nya Ada Wasliah nya Kemudian juga Ada Tarbiya Ada 64 Apa namanya itu Ada 64 Ormas-ormas Islam Tapi tetap kita Antara satu sama lain itu Menggunakan rumah ibadah yang sama Tidak ada perbedaannya Masa apa-apapun boleh masuk Di Istiqlal Sebaliknya juga Masa apa-apapun yang ada di tempat lain Bisa dimasuki oleh masa apa yang lainnya juga Nah itu Kemudian ada lagi Terilogi yang ketiganya itu adalah Kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah Ya jangan sampai internal kita bagus External kita juga bagus Tapi antara umat beragama dengan pemerintahnya Tidak akur Banyak contoh lain ya kan Antara umat beragamanya dengan pemerintahnya Satu pihak itu Berhadapan satu sama lain Nah kita tidak Tiga-tiganya Kerukunan ini Paralel Kerukunan Antara umat beragama Kerukunan internal beragama Kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah Itu luar biasa Inilah Pancasila Maka itu Banyak sekali negara-negara lain Yang ingin belajar Filosofi Pancasila Ini apa sih Ya kita memang tidak punya resep lain Selain hanya mengatakan Inilah negara Pancasila Dan faktanya seperti itu Kemudian Prof Prof bagaimana melihat Peran pemuka agama Di dalam meningkatkan iman Dan juga toleransi beragama di Indonesia Nah ini Satu hal yang patut Diacungkan jempol ya Tokoh-tokoh umat beragama ini Punya kemampuan Untuk mengendalikan diri Tidak terpancing Dan juga bukan hanya itu Tapi juga punya Pui bawah Untuk menjinakkan umatnya di bawah Ya Jadi Enak sekali Begitu ada riak-riak di bawah Tapi tokoh agamanya itu Langsung rujuk di atas Maka dia lah yang nanti Bersabdah kepada umat Jadi bahwa Kita kembali Kepada jalan yang benar Kita ini adalah Satu nusa Satu bangsa Satu bahasa NKRI Maka itu selesai kembali Dan Insya Allah Selama kita masih kompak Dengan panji-panji NKRI yang kita miliki Ya Ada BPNU Apa itu BPNU Pancasila Ya kan Kemudian juga ada Undang-Undang Dasar 1945 Kemudian juga ada Konsep nasionalisme kita yang sangat utuh Ya Kemudian juga ada Apa namanya Undang-Undang Dasar 1945 itu Konstitusi kita itu sangat bagus Nah jadi semua bisa Merangkul yang berserahkan Menghimpun yang berbeda Mengumpulkan yang Yang berbeda-beda itu ya Nah jadi saya kira kalau Tidak berlebihan saya katakan Bahwa umat beragama Itu harus Belajar kepada Indonesia Karena Indonesia ini Coba kita lihat Begitu luasnya Tetapi tidak pernah Gontok-gontokan Satu sama lain Mohon maaf Kalau saya ingin membandingkan ya Afganistan Cuma tujuh etnik Dan dominan disitu Mayoritas Islam Tetapi tidak pernah aku Per hari ini Masih Belum terlalu stabil ya kan Para bahasanya Hidungnya panjang Warna kulitnya juga sama Tapi isi pikirannya yang berbeda Nah kita sebaliknya Warna kulit kita berbeda Bahasanya berbeda-beda Etiknya berbeda-beda Tapi bisa kita kompak Satu saja yang sakit Maka seluruh Indonesia itu menjadi sakit ya kan Nah apa yang menyebabkan Hal ini terjadi ya Pertama adalah Pertama persamaan historis Yang sangat panjang Yang tadi saya katakan itu Kemudian setelah Indonesia merdeka Kita dimanage oleh Sosok pemimpin yang sangat-sangat Berwibawa juga Mulai dari Bung Karno Ya kemudian Pak Harto Kemudian sesudah Pak Harto itu Pak Habibi Pak Habibi itu Sesudah itu Gustur Bu Mega Pak S.B Pak Jokowi Semua memegang teguh Sendi-sendi NKRI itu Sehingga kita tidak ada Kesempatan untuk melakukan Sesuatu yang tidak terpuji Untuk sebuah bangsa besar Seperti Indonesia Nah kita berhadap Kedepan siapapun Memimpin Indonesia Mari kita mencontoh Para pendahulu kita Menenggalamkan Perbedaan subjektifitasnya Demi untuk Meraih objektifitas Kebangsaan Indonesia ini Baik Prof Nah sekarang kita Berbicara Jika mengerucut Ke anak muda Yakni Sobat Millennials Dan juga Gen Z begitu Prof Dalam Umat Islam Bagaimana Prof Melihat Anak muda zaman sekarang Pandangan Prof Seperti apa Ya jadi kita Di dalam Islam itu Tidak ada bedanya Antara anak-anak kecil Sampai Ajus-ajusah Artinya orang pensiunan Nabi itu Tidak pernah melakukan Pemilahan Pembedaan Semua itu adalah Anak manusia Kalau berjumpa Dengan anak kecil Nabi itu Tidak pernah melepaskan Anak itu sebelum Diusap-usap kepalanya Sehingga seluruh Anak-anak kecil itu Mengatakan Aku yang paling dicintai Nabi Tapi juga Pada kebalikannya Orang-orang yang sudah Uzur laki dan perempuan Yang jumpa itu Nabi rajin Sekali datang Mengunjungi mereka Menghibur mereka Bercanda dengan mereka Sehingga Kalangan jumpa itu Mengatakan Kelompok umur Kamilah yang paling Dicintai Nabi Ironisnya Justru Kalangan yang Sebaya Rasulullah Itu juga Sangat intensif Berkomunikasi Dengan Rasulullah Dan mereka Menyimpulkan Kamilah yang Paling justru Dekat dengan Rasulullah Nah ini Yang dicontohkan Rasulullah Itu dahsyat Ya jadi Kaum milenial Di Indonesia Ini Tidak ada Perbedaan Ideologi Generasi milenial Itu Generasi X Itu Itu adalah Filosofi Kebangsaan Yang harus Terpatri Di hatinya Mereka itu Juga Maka itu Pendidikan kader Pancasila Pendidikan kader Moralitas Bangsa Ini perlu Ditanamkan Buat Mereka Ini sekaligus Saran saya Kepada pemerintah Bahwa Pendidikan karakter Kebangsaan Ini sangat penting Disosialisasikan Di kalang masyarakat Milenial Jangan sampai nanti Terlalu cepat Keluar negeri Sekolah Karena kan Sekarang eranya Sangat terbuka Hanya mukanya Mirip Indonesia Tapi isi kepalanya Sudah orang bule Atau orang Arab Atau sudah orang China Dan seterusnya Padahal Bagi kita Yang ideal itu adalah Disamping kita Orang Indonesia Isi kepalanya pun juga Fro Indonesia Nasionalisme itu Dimana-mana Harus Dipertahankan Jepang Coba kita lihat Tradisionalisme Jepang itu Kurang apa Tapi juga pada saat Persamaan Kurang modern apa juga Kemoderenan dengan Tradisionalisme itu Jangan dipertentangkan Seperti masyarakat Jepang Amerika itu sendiri Coba kita lihat We are American Kami adalah Amerika Bangsa Amerika Sangat liberal Tapi tetap Butuh mempertahankan Sendi-sendi Nasionalisme Keamerikaannya itu Arab Ada liga Arab Macem-macem Kelompok-kelompok Pemersat itu Kita bisa berbeda Sebagai suatu negara Tetapi kita Suatu etnik yang sama Nah Saya kira Model Ikatan-ikatan Primodial seperti ini Perlu dirawat Untuk di Indonesia ini Ya Jadi untuk Kedepan Ganerasi milenial ini Benar-benar Perlu diberikan Pencerahan Supaya nanti Jangan sampai Tergerus Nilai-nilai Keindonesiaannya Itu oleh Nilai-nilai global Yang sangat luar biasa ini Anak-anak ini Harus dididik Baik oleh Kelingkungan keluarganya Kelingkungan sekolahnya Dan lingkungan masyarakatnya Jadi tiga serangkai Milio Lingkungan pendidikan Anak ini Harus disterilkan ini Maksudnya Harus diselamatkan Pendidikan keluarga Itu madrasa Paling awal Untuk seorang anak Ya kan Yang kedua Juga sekolahan Sekolahan ini Juga betul-betul Harus mencerminkan Sekolah Indonesia Dan yang ketiga Society kita Karena seringkali Anak kita itu rusak Antara sekolah Dengan rumah Di rumah Enggak boleh merokok Rokok itu jelek Di sekolah juga sama kan Tapi antara rumah Dan sekolah itu Dimana-mana orang merokok Split personality kan Ada keterbelahan Kepribadian Dimana sih yang benar Masyarakat Atau orang tua Atau guru Nah jadi saya ingin Menghimbau juga Kepada kita semuanya Bahwa Untuk hal-hal Yang sifatnya mendatangkan Mudarat itu Jangan didemonstrasikan Di depan publik Misalnya merokok Boleh gak sih Kita merokok itu Di tempat yang tersembunyi Jangan diperlihatkan Anak muda kita Kan itu kan bisa mancing Anak itu untuk merokok Kalau kita di Amerika Kan gak boleh merokok Jarang itu merokok Di sembaran tempat Apalagi di daerah publik Itu kan Ada ruang khusus Untuk merokok Bebas rokok ya Ya Kalau kita dimana-mana Seenaknya Di pasar merokok Di sekolah merokok Di pesantren merokok Di terminal merokok Akhirnya anak-anak kita pun Juga ikut-ikutan merokok Coba kalau kita menganggap Bahwa rokok itu Adalah sesuatu yang Sangat negatif Sangat jelek Kalau mau ya Di toilet lah Atau di Toilet juga bahaya kan Perokok pasif itu ya Pokoknya berhenti merokok lah Kalau bisa ya Nah jadi itu yang saya harapkan Bagaimana Supaya Anak-anak muda kita ini Ya Pewaris tahta kekuasaan Indonesia Di masa depan Tetap menjadi anak Indonesia Seperti Para seniornya Para pelanjutnya Jangan sampai Hanya banderanya merah putih Tapi pikirannya Tidak merah putih lagi kan Luar batin Luar dalam Ini harus merah putih Oke Baik Baik Prof Ini pertanyaan terakhir Prof Berhubung di tahun depan Tepatnya 2023 ini Sudah mulai Ada pesta politik Begitu ya Prof Nah Prof Bagaimana himbawan Prof Agar di pemilu nantinya Tidak ada Politisasi agama Dan politik identitas Begitu Ya Anda bisa lihat Di artikel saya Di Rakyat Merdeka itu Ada 40 artikel Betapa perlunya Kita menghemat Menggunakan Melibatkan identitas Di dalam dunia Perpolitikan kita Identitas agama Identitas etnik Identitas primordial Kalau bisa sih Kita jangan terlalu jauh Melakukan sesuatu Mengeksploitasi Ayat-ayat hadis-hadis Hanya terjadi perang ayat Ya kan Ini kan urusan sesaat kok Sedangkan ayat itu Urusan sampai Seah ke akhirat ya kan Nah karena itu Saya menghimbau Para politisi kita itu Jangan terlalu banyak Mengumbar ayat dan hadis Ya Agama lain puju Jangan terlalu melibatkan Banyak kitab suci ya Boleh kita mengutip kitab suci Tetapi Jangan sampai nanti Ada perang ayat Sana Ayatnya ini Perang ayatnya juga Akhirnya Mendesakralisasi Ayat dan hadis itu sendiri Mari kita Mewibawakan kitab suci Jangan kita Menggadaikan kitab suci Kita masing-masing Hanya untuk kepentingan Jangan gak pendek Oke Boleh Prof Terima kasih Prof Nasaruddin Nah Prof Terakhir nih Terakhir Satu lagi nih Prof ya Mungkin Ada sedikit Pesan Untuk sobat milenial Dan juga Gen Z Terutama yang Beragama Islam Pertama Saya menghimbau Kepada komunitas Bangsa Indonesia Apapun agamanya Etniknya Mari kita Memelihara Persaudaraan kita Lahir batin Jangan ada Dusta diantara kita We are the same Ya Karena itu Saya minta Jangan perbedaan agama itu Menjadi faktor Untuk berkonflik Satu sama lain Yang kedua juga Ya Sekalipun kita punya Mazhab Tapi jangan perbedaan Mazhab itu Membuat kita itu Juga gontok-gontokan Secara internal Sama umat Beragama Islam Dan yang ketiga Mari kita menganggap Bahwa perbedaan itu Indah Mari kita menjadikan Perbedaan itu Sebagai sebuah Lukisan Kayak ini kan Kembang ini kan Sangat cantik Ada ungu Ada merah Ada kuning Sananya putih Total ini Mungkin gak indah Sebuah lukisan Kain putih Dibingkai oleh Bingkai emas Gak ada artinya Indahnya sebuah lukisan Karena ada konfigurasi Warna disitu kan Jadi jangan takut Berbeda Karena perbedaan itu Adalah indah Perbedaan adalah Indah Baik Prof Terima kasih banyak Atas Sharing session Bincang-bincang Hari ini Secara singkat Namun Selat bermanfaat Untuk sobat milenial Dan juga Gen Zia Prof Oke Sobat milenial Saya Larsati Putri Dan tim yang bertugas Mamit undur diri Dari hadapan Sobat milenial semua Sampai berjumpa Di ngobrol seru Episode selanjutnya Stay tune terus di Kanal youtube ID & Tabs Terima kasih sudah nonton ya Sampai jumpa Wassalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Anasaruddin Umar Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta Ya Mengucapkan Selamat tahun baru Tahun 2023 Semoga tahun ini Insya Allah Akan membawa Rahmat dan berkah Untuk kita semuanya Semoga bangsa Indonesia ini Insya Allah Tidak terkontaminasi Oleh krisis global Yang seperti melanda Banyak negara Kita sungguh sangat yakin Bahwa dengan Kekompakan persatuan Dan kesatuan Sebagai sesama warga bangsa Kematangan berpikir Berpolitik Dan kematangan bersikap Insya Allah Akan menambah Kematangan kita juga Sebagai Suatu nation Suatu bangsa Jadi karena itu Kepada Kau milenial Sahabat milenial Saya ingin menggimbo Mari kita belajar Terhadap generasi Terdahulu kita Funding Fadas kita Melepaskan subjektifitasnya Demi untuk kejayaan Bangsanya sendiri Ya Saya kira itu adalah Pelajaran yang sangat penting Belajar kearifan Daripada orang tua Itu adalah sesuatu yang Sangat penting Untuk kita semuanya Dan sekali lagi Kepada para sahabat muda Kau milenial Ya Mari menjadikan Perbedaan ini Sebagai Remuan untuk melahirkan Sebuah konfigurasi Yang sangat cantik Di dalam Memancarkan Rona Indonesia Yang sangat Indah ke depan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati